Anda menyaksikan headline ini sepukul 20 aliansi mahasiswa Bekasi Karawang berujuk rasa atas matinya demokrasi akibat hilangnya etika di depan kampus Universitas Islam 45 Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam tuntutannya mahasiswa menolak campur tangan Presiden Jokowi Dodo di Pilpres. Lima tuntutan yang digaungkan mahasiswa diantaranya yang disebut lima dosa Jokowi. Pertama, mendukung capres penjolik mahasiswa dan panggar HAM. Kedua, membangun politik dinasti. Ketiga, menghidupkan neo-order baru. Keempat, pelemahan pemberantasan korupsi. Dan kelima, abai kesejahteraan masyarakat. Mahasiswa menilai demokrasi dalam kondisi bahaya. Kredibilitas lembaga negara rusak akibat etik yang ditabrak. Dalam aksinya mahasiswa membagikan ribuan selebaran pemberitahuan akan menggelar Long March menuju Jakarta secara besar-besaran. Masjid Nasional sangat penting bahwa hari ini Indonesia kritis ke negara awan. Sebenarnya hari ini kita aksi mengkritik bahwa Presiden melanggar sumpah jabatan. Secara konstitusi, Presiden adalah pejabat publik. Pejabat publik berarti harus bersifat adil terhadap seluruh elemen masyarakat. Namun pada saat ini Presiden sudah tidak lagi menjadi pejabat publik. Presiden hanya menjadi satu orang yang mementingkan satu golongan keluarga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.